teman-teman di video kali ini saya akan buat video tutorial bagaimana cara isi saldo dana lewat aplikasi emal yang lebih mudah dan cepat buat yang ingin tahu dan penasaran seperti apa caranya silahkan simak video ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabatku semua gimana kabarnya semoga pada sehat dan semangat Oke teman-teman di video kali ini kita akan bahas cara isi saldo dana lewat aplikasi emal dengan cara yang terbaru kalau dulu dulu saya masih pernah juga ya namun itu pakai menu transfer kayaknya pakai menu transfer ya Nah sekarang kita pakai menu yang terbaru yang lebih mudah caranya ya kita langsung aja ya buka aplikasi emalnya tadi teman-teman bisa lihat saldo saya kosong sekarang kita buka aplikasi emal Oke teman-teman bisa dilihat di sini ada saldo Rp85.000 langsung aja kita pakai fitur e-money kita langsung klik dana Hai kemudian kita tinggal masukkan nomor dananya nomor HP yang terdaftar di aplikasi dana kalau Anda menyimpan nomor HP tersebut agar tidak ada kesalahan dalam pengetikan bisa diketik secara manual ya di sini nomornya ataupun bisa teman-teman langsung ambil dari kontak dengan cara menggantik gambar kontak di samping kanan klik di sana kemudian teman-teman tinggal cari namanya itu siapa kontaknya Oke saya cari dulu di sini nah ini dia ya teman-teman tinggal kita pilih Hai otomatis nomor akan masuk tanpa harus mengetik dan tentunya menghindari kesalahan karena kalau salah bisa masuk nyasar ya nanti saldonya Oke langsung kita klik lanjut berikutnya kita tinggal pilih nominal berapa di sini nominalnya mulai dari Rp10.000 Rp20.000 Oke Hai sampai maksimal Rp500.000 teman-teman dengan biaya flat alias biayanya sama semua daftar yaitu Rp1500 tidak ada perbedaan semuanya sama Rp1500 ya kita contohkan aja Rp10.000 nah selanjutnya konfirmasi Anda yakin akan melanjutkan transaksi saldo dana 10k seharga Rp11.500 ke nomor itu ya klik lanjut tinggal masukkan pin dari emalnya setelah memasukkan pin langsung klik lanjut yaps disini sudah selesai bisa di screenshot atau langsung klik Oke biasanya ini akan langsung tersimpan untuk bukti pembayarannya klik Oke saja nah disitu sudah berkurang saldonya ya teman-teman dan sekarang kita lihat di aplikasi dana kita refresh ya langsung masuk teman-teman dan langsung kita cek riwayatnya kita lihat riwayat di sini keterangannya apa Oh keterangannya isi saldo gitu aja ya isi saldo keterangannya klik lagi Oke jadi ini ya transfer metode pembayaran pakai transfer bank sembiniaga ternyata Mantesan cepat ya teman-teman jadi keterangannya seperti itu meskipun kita itu isi saldonya lewat emal dengan cara yang terbaru ini sangat cepat masuknya dan itu melalui bank sembiniaga ternyata jadi yang transaksi sekarang itu adalah perbankan emal hanya sebagai fasilitator jadi ini akan lebih cepat untuk transaksinya Oke selamat mencoba semoga sukses thanks for watching dan forget to subscribe bagi yang belum klik tanda lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sukses dan semangat Terima kasih telah menonton